Pemirsa Polres Karawang Jawa Barat menerjunkan tim pembersih ranjau paku di jalur mudik lebaran 2024. Tim dari Satuan Alunintas, Polres Karawang itu akan menyisir ranjau paku di ruas jalur arteri, mulai dari perbatasan Kabupaten Bekasi hingga perbatasan Subang. Polres Karawang AKP Luki Martono menjelaskan pihaknya melakukan penyisiran setiap harinya saat momen mudik lebaran 2024. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan dengan Muhammad Azam Wartawan Tribun Bekasi yang telah terhubung bersama kita. Rekan Muhammad Azam silakan laporan dari Andarga. Baik Yusdina dan juga Tribuners bahwa pihak Polres Karawang menyiapkan tim pembersih atau tim penyapu atau penyisiran daripada ranjau paku maupun benda-benda logam berbahaya lainnya yang ada di jalur mudik lebaran 2024. Penyisiran ini menyasar baik itu jalur arteri mulai dari jalur pantura dengan perbatasan wilayah Kabupaten Bekasi sampai dengan perbatasan wilayah Subang. Selain di jalur arteri juga penyisiran paku atau ranjau paku ini dilakukan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek di wilayah Karawang. Kemudian tim ini menyusuri atau menakukan penyisiran menggunakan mobil polisi dengan alat yang disetting dan ditempelkan ke magnet sehingga paku-paku yang berada di jalan ini bisa tersedot atau terangkat oleh magnet tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Kasat Lantas, Flores, Karawang, AKP, Luki, Martono mengungkapkan bahwa untuk operasi ranjau paku ini telah dilakukan sejak dua hari lalu dan pihaknya saat momen mudik lebaran juga akan terus melakukan penyisiran daripada ranjau-ranjau paku yang ada di sepanjang jalur mudik tersebut. Untuk beberapa hari penyisiran ini memang sudah ada kurang lebih untuk di jalur tol ini ada setengah kilo dari paku ataupun logam dan benda-benda berbahaya lainnya untuk di jalur arteri ini yang paku dan benda-benda berbahaya lainnya yang bisa yang didapatkan atau tersedot oleh magnet tersebut mencapai hingga 2 kilogram. Dan ini tentunya upaya ini dilakukan agar membuat para pemudik ini lebih aman dan nyaman sehingga terhindar dari kebocoran ban maupun pecah ban yang terjadi di jalur pulik saat pendak menuju ke kampung halaman. Demikian istilah laporannya. Terima kasih Rekan Muhammad Azam Martawan Tribun Bekasi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan pemencara wartawan lapangan kami bersama Kasat Lantas Polres, Karawang, AKP, Luki, Martono untuk Anda. Di setanjang jalur tol di wilayah hukum Kabupaten Karawan untuk melakukan penyisiran benda logam yang ada di pinggir toon untuk antisipasi pecah ban untuk para pemudik nantinya. Hasilnya bagaimana kemudian tadi? Didapatkan banyak aku atau seperti apa? Dari ujung perbatasan sampai ke resah area 57 kurang lebih kita bisa akan didapatkan setengah kilo ya benda-benda logam, pecahan mur, kemudian ada paku, paku juga dan benda-benda ya kiranya membahayakan untuk kendaraan. Dan nanti kita laksanakan sampai pelaksanaan operasi ya operasi kepasan daya 2024 Baik kita lakukan di tol maupun di jalur arke Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!